Nah jadi motif bahwa saya minta saham, teman-teman bantulah karena saya sekarang digoreng-goreng di Twitter sama S.G. Soyanto bahwa saya datang ketemu Luhut, saya ngubungi Luhut, diminta ketemu Pak Lambok untuk mendorong perannya Menko melahirkan Perda, bukan saya minta saham. Motif saya adalah, satu ini soal kepentingan publik, ya kan? Baca Undang-Undang Keuangan Negara, baca Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang namanya aset emas dalam bumi itu, itu punya negara. Jadi ini kepentingan publik, itu satu. Yang kedua, lokasinya adalah lokasi yang mana saya pernah jadi ketua tim investigasi pembunuhan pendeta Jeremia. Nah di lokasi itulah, di desanya dialah, itu masuk dalam wilayah rencana eksploitasi pertambangan tersebut. Jadi sejauh yang saya pahami, sejauh yang kata orang saya sehat dan karena saya sehat saya maka berpikir, sejauh yang saya berpikir, itu sah kita mempermasalahkan. Jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi, nuduh itu segala macam, punya kepentingan di belakang ini, ada siapa yang tidak disebutin siapa orangnya, siapa pihaknya. Saya justru yang keberatan, justru itu saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan ini. Dituduh minta saham, dituduh bicara penjahat, ada orang main di belakang, ada kepentingan orang di belakangnya. Jadi sebetulnya ini yang di fitnah sebetulnya siapa. Dan kita sama-sama tahu dalam praktek hukum di Indonesia, banyak fitnah dibungkus dengan pasal-pasal hukum. Banyak fitnah yang dilancarkan melalui institusi-institusi negara. Gitu. Saya salaman bahwa saya untuk menunjukkan bahwa saya tidak ada masalah pribadi sama dia. Bahwa dia menganggap saya punya masalah pribadi, itu tafsir masing-masing. Tapi saya, sejauh yang saya paham, sejauh yang saya pahami Fatiha juga, nanti Fatiha bisa jelaskan, saya kalau cuma salaman atau segala macam, tidak ada masalah. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa saya bicara untuk kepentingan publik. Saya minta maaf kalau ternyata, ya, dalam proses kepentingan publik itu, ternyata dia menganggap bahwa ada singgungan kepada dirinya atau kepada keluarganya, saya tidak ngerti. Secara personal. Tapi sejauh yang saya baca laporan teman-teman, sejauh yang saya tonton ulang-ulang tuh video saya, kita nggak pernah bicara pribadinya, kita nggak bicara soal personality-nya, apalagi ngomong keluarganya. Karena yang begini adalah pekerjaan kami. Kami sudah tahu batasnya. Kami kerja advokasi HAM ini bukan baru tiga hari. Saya kerja advokasi HAM dari tahun 98. Udah 25 tahun.